Adakah umat katolik atau kristiani di Arab? Saya perhatikan ada banyak masyarakat di Indonesia, baik muslim maupun non-muslim yang tidak paham, salah paham atau gagal paham terhadap bangsa Arab, yang konon merupakan kelompok terbesar kedua di dunia setelah bangsa Tionghoa. Akibatnya banyak sekali persepsi-persepsi atas bangsa Arab yang tidak akurat sehingga pada gilirannya menimbulkan penilaian yang kurang valid dan sikap atau tindakan yang berlebihan terhadap mereka. Kesalah pahaman pertama adalah menganggap bangsa Arab itu sebagai bangsa muslim. Meskipun mayoritas bangsa Arab adalah muslim, tetapi faktanya banyak sekali yang bukan muslim, dalam pengertian tidak memeluk agama Islam sebagai agama resmi mereka. Arab Kristen adalah kelompok non-muslim Arab yang paling dominan. Pada umumnya mereka mengikuti tradisi gereja-gereja timur, seperti gereja Ortodok Yunani atau gereja Katolik Yunani. Meskipun banyak juga dari mereka yang mengikuti gereja-gereja Prostestan juga. Selain itu, bangsa Arab juga ada yang menjadi pengikut gereja Maronite, yang terbesar di Libanon, gereja Koptik berpusat di Mesir, dan gereja Ortodok Suriah di Suriah. Berikut adalah video umat Katolik yang merayakan Natal di Arab Saudi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.